Pemirsa Kabupaten Batanghari memiliki potensi yang cukup baik dari sisi pertanian dan peternakan. Seperti halnya di desa Sungai Baung, yang terdapat puluhan hektare lahan peternakan yang berpotensi sebagai sumber perekonomian. Hal ini disampaikan oleh KD Sungai Baung di sela kegiatan Bupati Batanghari Award 2024. Kabupaten Batanghari memiliki potensi yang cukup baik dari sisi pertanian dan peternakan. Seperti halnya di desa Sungai Baung, terdapat puluhan hektare lahan peternakan yang berpotensi sebagai sumber perekonomian. Hal ini disampaikan oleh Ridwan, selaku KD Sungai Baung di sela kegiatan Bupati Batanghari Award 2024 pada Rabu 8 Mei 2024. Dikatakan oleh Ridwan, lahan yang berstatus aset desa yang tersedia di desanya seluas 10 hektare, yang di dalamnya terdiri dari 200 hewan ternak, yang terdiri dari sapi dan kerbau. Saat ini, lanjutnya, pengelolaan masih dilakukan secara manual oleh masyarakat, dan direncanakan pihaknya akan mulai melakukan pengelolaan terstruktur pada tahun 2025. Lahan peternakan yang mulai ada sejak tahun 80-an ini, menurutnya telah pernah dibantu oleh pemerintah dalam bentuk pipit dan beberapa fasilitas. Namun, karena belum ada program khusus pemerintah, khususnya Pemka Batanghari mengenai peternakan, maka pihaknya saat ini tengah melakukan pengajuan. Alhamdulillah, di desa kami, desa Sungai Baung, desa Sungai Baung, Jembatan Murabudian, ada 10 hektare lahan yang diperuntukkan untuk biaya terperlakan. Tapi saat ini, memang masih dikelola secara tradisional. Belum ada campur tangan secara masif dari pemerintah desa terkait dengan agar. Kami, insya Allah, baru akan memulai itu di tahun 2025. Karena memang sesuai dengan kondisi hanggaran ini. Kami akan mulai dari pengelolaan pahannya, yang sepuluh eka itu akan kita kembangkan, sampai kita bangun yang nantinya itu sebagai tempat, khususnya masyarakat desa Sungai Baung, memang membalakan peratannya. Bagi rejala kami dengan dana desa tentunya, kita akan kembangkan potensi. Halim Adrian, Cek TV, Pelaporka